Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi. Kini Inter sudah memiliki 22 pemain yang semuanya bisa menjadi starter secara bergantian karena memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda. Cerewet Tanja King Gita, Cerewetin Apa Aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama terkait Mercato teman-teman. Setelah dipastikan mendapatkan Josep Martinez yang baru akan melakukan finalisasi kontrak dan juga cek medis di minggu depan, pergerakan Inter ke depan terkait Mercato adalah fokus untuk menjual pemain. Karena di squad Inter saat ini sudah memiliki 2 pemain di setiap posisinya ya dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Artinya squad Inter sejauh ini sudah penuh. Sehingga bila Inter menginginkan mendatangkan pemain baru, syarat yang pertama yang harus dilakukan adalah menjual pemain terlebih dahulu. Nah, untuk lini depan teman-teman, Inzaghi sebetulnya masih mengharapkan mendatangkan pemain baru ya yang karakternya sesuai dengan keinginan Inzaghi. Oleh karena itu, Di Marzio, jurnalis KAI Sport yang menegaskan bahwa apabila Inter menginginkan mendatangkan Gudmundson, maka syaratnya adalah harus menjual 2 pemain depannya terlebih dahulu, yaitu Arnold Tovic dan juga Korea. Sedangkan untuk posisi wingback kanan teman-teman, di sini dikatakan bahwa apabila Denzel Dumfries ingin stay ya, ingin bertahan di Inter, maka Inter tidak membutuhkan mencari wingback kanan yang baru. Karena Inzaghi juga sudah puas dengan komposisi wingback yang ada saat ini, yaitu di sisi kiri ada Di Marco dan Tajon Bucanan, dan di sisi kanan ada Dumfries serta Darmian. Lalu kemudian kabar Mercato berikutnya, FC Inter News memberitakan bahwa agen sepak bola yang sangat memahami pasar Arab Saudi datang ke kantor Inter hari ini. Hari ini tuh maksudnya kemarin, teman-teman. Untuk mendiskusikan 3 nama, yaitu Marco Arno Tovic, Joaquin Korea, dan juga Ionit Radu, yang semuanya tidak masuk dalam rencana Inzaghi di musim depan. Inter ingin segera menerima tawaran serius dalam beberapa hari ke depan, dan sang agen sedang mencari klub Arab Saudi yang bersedia membeli ketiga pemain tersebut. Wah, semoga sang agen bisa segera menemukan pembeli ya, khususnya untuk Joaquin Korea nih. Gelagat-gelagatnya kita bakal kesulitan menjual Joaquin Korea. Dan untuk Arno Tovic, teman-teman, menurut gue nih ya, rasa-rasanya harganya dia bisa melonjak nih, bisa meningkat, karena Austria lolos ke babak 16 besar, dan Arno Tovic adalah pemain andalannya ya, bahkan kapten kesebelasan. Semoga ini bisa membuat harga dia meningkat, dan dia mendapatkan tawaran menarik dari tim Arab Saudi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya, teman-teman. Ternyata nih, Inter dan Paris Saint-Germain menjadi tim yang paling banyak menyumbang pemain ya, di 16 besar Euro 2024, yaitu sejumlah 12 pemain. Di bawahnya Inter dan Paris Saint-Germain, ada City dengan 11 pemain, lalu kemudian ada Barca, Madrid, dan Bayern München dengan 10 pemain. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi, teman-teman, darilah Gazeta Delosport ya. Mereka membahas squad Inter pasca kedatangan Joseph Martinez. Menurut Gazeta, kini Inter sudah memiliki 22 pemain, yang semuanya bisa menjadi starter secara bergantian, karena memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda. Kedalaman squad yang dimiliki Inter saat ini, menjadi sangat penting, karena jadwal padat di musim depan. Inter akan mengarungi 5 kompetisi berbeda. Seri A, Coppa Italia, Super Coppa, Liga Champion dengan format yang baru, dan juga ada Piala Dunia Antarklub. Lalu kemudian disini dituliskan juga bahwa, jadwal kompetisi musim depan yang sangat padat ini, terselenggara tepat setelah sebagian besar penggawa Inter, hanya memiliki waktu sedikit untuk istirahat di jeda musim panas, karena mereka harus mengikuti Euro dan Coppa Amerika. Sehingga hal ini akan mengakibatkan energi fisik dan mental para pemain, tidak benar-benar pulih dan fresh di awal musim depan. Wah ini betul banget teman-teman, kok bisa-bisanya tepat banget ya jadwalnya? Ini musim depan kita jadwalnya super padat, ada 5 kompetisi berbeda. Eh di jeda musim panas ini, sebagian besar pemain kita malah tidak bisa memanfaatkan liburan dengan baik ya, untuk recharge energi. Sebagian besar pemain kita malah sibuk membela tim nasionalnya masing-masing, di Euro 2024 dan juga Coppa Amerika. Ya semoga ini tidak berakibat fatal ya untuk musim depan, jangan sampai nih karena para pemain kita hanya memiliki waktu sedikit untuk istirahat, eh di musim depan jadi gampang cedera. Untuk squad Inter musim depan teman-teman, versi Gazeta ya sejauh ini, di posisi keeper tentu saja ada Jan Sommer dan juga Josep Martinez, lalu kemudian di lini belakang nih ada sedikit perubahan, Carlos Augusto yang sebelumnya menjadi wingback kiri, di musim depan diproyeksikan menjadi backup Bastoni. Lalu kemudian untuk posisi center-back tengah, menurut gue di luar dugaan sih ketika Acer Bicidera. Eh ini Stephen De Vrij malah menjadi pemain pilar dan sangat dominan ya, di Euro 2024 bersama Belanda. Lalu kemudian di lini belakang, kita juga punya Bisek yang di tahun pertamanya saja sudah sangat mengesankan ya, dalam melapis Pavard. Lalu kemudian untuk trio gelandang tengah, wah ini kalau Barela, Calanolu dan Miki Tarian tidak prima, lalu tidak konsisten ya untuk penampilannya di musim depan, maka siap-siap aja nih trio backup mereka, Fratesi, Aslani, dan Zielinski akan siap menyodok menjadi pemain inti. Lalu kemudian untuk posisi wingback, seperti yang sudah gue sampaikan di awal konten tadi ya, bahwa Inzaghi sudah puas ya dengan komposisi Doomfries Darmian dan juga Di Marco Tajon Bucanan di sisi kiri. Lalu kemudian untuk posisi lini depan, Gazeta mengatakan bahwa Inter memiliki 4 penyerang yang bisa saling bergantian menjadi starter adalah Lautaro Turam dan kemudian Taremi dan juga Arno Tovic. Kalau menurut teman-teman gimana? 22 pemain tadi apakah sudah memuaskan? Kalau gue sih jujur belum puas lah, kalau di sisi kanan cuma diisi oleh Doomfries dan Darmian. Gue pengennya kita mencari 1 wingback lagi yang bisa dribble, bisa gocek, dan juga bisa crossing yang lebih ofensif dibandingkan Doomfries. Jadi biar Darmian lebih fokus untuk membackup segala posisi lah, Darmian kan bisa backup wingback kanan, wingback kiri, dan juga center back kanan. Lalu kemudian satu posisi lagi yang menurut gue kalau bisa sih di-upgrade, yaitu center back tengah. Ya salah satu antara ACRB dan The Frame menurut gue gak apa-apa lah dilepas. Lalu kita membeli back yang lebih mudah untuk regenerasi. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang berikutnya untuk cerewetin inter hari ini, yaitu soal desain jersey kita musim depan. Ini ada bocoran ya, yang menurut beberapa sumber. Ini tingkat akurasi bocoran ini sampai di atas 90%. Jadi hampir pasti kayak gini teman-teman. Ini ada desain jersey home, Uwe, dan juga jersey ketiga. Untuk jersey utama, ini seperti yang sudah banyak beredar ya, perpaduan antara garis vertikal dan juga garis diagonal. Tetapi waktu awal-awal banget teman-teman, banyak yang memprediksi kombinasi antara garis vertikal dan diagonalnya itu tepat di tengah. Wah, itu jelek banget. Nah, ternyata ini perpaduan garis diagonalnya tidak tepat di tengah ya, melainkan agak di pinggir. Kemudian yang unik dari jersey utama kita musim depan adalah logo internya di tengah. Nah, ini berarti untuk logo Scudetto di musim depan akan ada di pinggir. Ini kebalikan dari biasanya. Kan biasanya logo klub ada di samping, lalu logo Scudetto di tengah. Nah, ini bertukar posisi nih. Untuk jersey home ini menurut gue nilainya 9 sih, karena menurut gue ini unik banget. Lalu kemudian untuk jersey away teman-teman, wah ini minimalis banget tapi terlihat sporty ya. Dominan warna putih, lalu ada warna abu-abu tuh di kerah dan juga di lengan. Nah, ini untuk logo internya, kembali ke samping ya, ada di pinggir. Kalau gue, gue kasih nilai 8. Lalu untuk jersey ketiga, warna orange, kemudian ada motif-motif warna hitam tuh di bagian samping ya. Nah, ini kayak menurut gue, ini kayak jersey futsal sih kalau gue ngeliatnya. Tapi bagus sih, menurut gue nilainya 8. Kalau menurut teman-teman gimana nih, kasih nilai berapa untuk jersey baru kita? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Terima kasih telah menonton! Apa aja?